Intro Ketua Komisi ADPRD Kabupaten Surian Kalimantan Tengah Bejorianto mengatakan masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan memiliki resiko tinggi bahkan terkadang harus bertaruh nyawa dalam menjalankan pekerjaannya Untuk itu dia menilai para pekerja rentan yang masuk kategori pekerja informal itu harus mendapatkan jaminan dari pemerintah dalam melaksanakan pekerjaannya Dia pun mengapresiasi langkah pemerintah Kabupaten Surian melalui Dinas Perikanan yang pada tahun 2024 mendaftarkan 5.000 masyarakat nelayan pada program BPJS Ketenagakerjaan Masyarakat entah itu nelayan, petali dan sebagainya itu diberi BPJS Untuk jaminan kesehatan dalam hal ini kan karena bagaimanapun juga bekerja tanpa ada dukungan penyemangnya Masyarakat akan lebih fokus dan lebih tenang saat menjalankan pekerjaan karena setiap risiko saat bekerja telah mendapat jaminan dari pemerintah Dari Kabupaten Surian, Rendik Andika Redianto Tumon, Antara TV Kalimantan Tengah, Mewartakan